Terima kasih telah menonton! Sekarang lu gak usah ikut campur ya lulusan gue? Gue yang berhak menentukan mana yang bisa gue percaya, mana yang gak bukan lu! Hei, siapa yang mau ikut campur lulusan kamu? Maaf, sekali lagi saya tegaskan saya tidak pernah memikirkan hal-hal seperti itu. Cinta itu saling percaya sama saling support dan itu semua gak ada sama sekali di Henry buat gue. Om tidak tahu bagaimana rasanya menyimpan dendam. Saya benci sama Arisad itu. Oke, oke. Mantas apa yang akan kamu lakukan? Cari kelemahan Arisad. Dan membuatnya merasakan luka yang jauh lebih sakit. Silahkan masuk. Hai honey. Kita makan sayang disini ya. Saya ada pesan sama office boy. Oh. Kenapa? Gue udah janji duluan sama Nancy makan di kantin. Nancy bisa makan semua orang lain. Kenapa mawar kamu kesel? Lu gak sebuah alasan gak untuk kesel? Mawar, mawar. Gimana orang rumah kamu? Baik. Tumpahin lu nanyain keluar ke gue. Besok malam ada pesta bisnis. Apa? Dan semua klien-klien penting akan datang. Saya ingin kamu hadir. Oke. Gak masalah. Pestanya di kapal pusiar mewah. Atau mungkin semalaman. Hah? Kenapa? Ya kalau gitu sih gue. Gue gak yakin gue dapat izin dari orang tua gue. Loh bukannya Mira udah kasih tau orang tua kamu? Iya iya iya. Mira udah ngomong. Cuman kan gak segampang itu. Masa baru ngomong terus. Udah langsung pergi. Gimana percaya orang tua gue? Mawar kamu kan udah dewasa sekarang. Kamu udah kerja. Masa sih kamu mau di atur-atur begini terus? Hah? Lagian aku gak percaya mereka gak izinin kamu. Oke oke. Oke gue minta izin tapi gue gak yakin kalo dapet izin ya. Ya masuk. Ayolah Mawar. Kamu bisa bikin cerita apa aja kek. Ya. Yang penting kamu pergi. Besok malam saya jemput kamu di rumah Mira jam 8. Aku yakin kamu bisa. Oke? Kayaknya gue mesti minta tolong dia menita. Ini juga nih penumpang. Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. 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 Serius amat non? Ya begitulah. Hehehe. Hehehe Li, Mas Sugeng itu gak ngenalin wajahmu Kenapa wajahmu ketutup rambutmu yang rap-rap kayak gendrubo gitu loh Tau nih Mel, tolong dong Ini dibalik, masalah ini kutek masih basah Oke, please Mel ayolah Nah, kau aslinya Mel, Mel, Mel kurang ancur Li, iket rambutnya, ibu bilang iket rambutnya, tolong Mel iketin rambutnya Gerang liatnya Ya, ya, jangan, jangan Sini Ini tuh model terbaru, jangan salah Biarpun terbaru, ibu gak suka Ayah, coba liat nih model rambut anakmu nih apa-apaan sih Eh Li, ini bukan buku matematika Kalo buku matematika itu harus dihitung, bukan harus dibaca, kamu tuh gimana sih? Hah? Mbak, aku sih cuma ngulang doang Bener-bener ini anak Udah deh, kayaknya aku emang harus belajar di kamar Masalah disini ada empat orang tua yang selalu mengawasi aku Jangan ganggu dia lagi, mungkin dia itu jengah karena semua orang di rumah ini terus-menerus memberinya saran, nasihat, nasihat, nasihat Ayah, ayah jangan belain dia terus dong Ibu gimana mau nerapin disiplin kalo ayah terus-terusan seperti ini Ayah kan cuma bilang jangan ganggu lili, itu aja kok Ayah tuh gak ngerti apa-apa Nanti giliran anak-anak udah tumbuh besar terus gak terkontrol, baru deh ayah tanya Salahku ini apa Yang ayah tau ini ya Potong rambutnya baru Ya Ayah perhatiin gak sih Gerak-geriknya lili tuh udah kayak mawar deh Bener melatih pak Maaf kalo saya ikut campur Oh gak apa-apa, gak apa-apa nak suka Nak suka kan sudah kami anggap keluarga sendiri Silahkan, silahkan Gini pak Saya mengamati lili belakangan ini Sepertinya Dia mengikuti gerak-gerik mawar Mulai dari cara bicara, cara jalan Kayaknya dia terpengaruh sama mawar pak Saya rasa Itu cuma sebuah fase dong nak Sugeng Yang pasti akan berlalu Ayah Ayah kenapa Gak, gak apa-apa kok bu Nak Sugeng Bagaimana kalo kita Main jatuh Boleh pak Oke 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 Yes Aduh Nid 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 lah Aduh Nid lah Akhilis dong Gimana ya Gimana ya Iya aku bisa dipecat nih Nid kalo gua gak pergi Tapi kan tau sendiri bos gue, Nid. Aduh, Nid. Di perusahaan gue tuh, pesta tuh penting banget, Nid. Oke, Nid. Terus, gue mesti ngapain? Gampang lu tinggal telfon ke rumah gue. Lu ngomong sama nyokap gue. Lu bilang aja lu ngajakin gue nginep di rumah lu. Nid, ya. Boong-boong dikit lah. Lu ngerti dong. Enggak, enggak. Gila lu ya. Gue gak berani kalau sopnya bohong kayak gitu. Coba kalau mereka ngecek rumah gue. Taunya lu gak ada di sana. Gue kan yang kena. Lu sableng ya kadangnya. Nid, gue bisa dipecat nih, Nid. Gue mau nolong siapa lagi coba. Siapa? Siapa? Jesse. Gak ada gue diceramain sama dia. Halo, Nid. Sekali ini aja, Nid. Nolong. Nid. Ngapain sih lu pakai mikir mikir segala? Nolongin gue doang. Nid lah. Oke, oke. Tapi ingat. Cuman kali ini aja. Besok-besok gak ada cerita. Gue gak mau lagi. Mulut ya. Thank you gitu dong. Itu baru sahabat gue sekarang. Lu mau pesen apa? Lu mau apa? Lu mau apa? Bilang, bilang, bilang. Pesen, pesen. Gua traktir. Ngerayu lu. Lu gimana? Pada ngumpul nih. Mel, mawar mana? Ada bu. Lagi mandi. Oh, nanti kamu bilang sama mbakmu bahwa tadi ada telepon dari Nita. Nita ngelepon, bu? Iya. Ada apa? Ya sih, tadi cuma minta izin sama ibu. Boleh gak mawar nginep besok malam di rumahnya? Ngajakin nginep? Mawar kan lusa ada kerja. Nanti kalau dia nginep di tempat Nita, pasti dia ngobrol sampe pagi. Memang ada acara apa sih, bu? Ya ibu juga gak tau ada acara apa, tapi dia cuma minta izin aja bahwa besok tuh boleh gak sih mawar nginep di rumahnya gitu aja. Ala ibu, paling-paling juga mbak mawar nginep sama temen-temennya. Mbak Mel kayak gak tau mbak mawar aja. Mbak mawar tuh ya kalau gak ketemu sama temen-temennya sudah kayak kebakaran jenggot, mbak. Memangnya kamu gimana kalau kumpul sama temen-temenmu? Oh kalau Bimo ya ketemu-ketemu aja, bu. Gak pake acara nginep-nginep segala. Ih, beli. Oh, masalah. Gak dada aja sih. Kamu belajar apa, Nang? Susah nih, bu. Gak dada aja sih. Eh, ngapain sih lo mundar-mandir kayak gitaran? Bikin gue gak koncen aja, Nenak. Gue tuh khawatirin kan anda. Udah jam segini tuh belum pulang. Tau gak sih lo? Taruhan deh. Dia pasti pulang sama si berokoko itu lagi. Lo kenapa sih benci banget sama dia? Kan gue bilang gak suka. Ya gak suka dong. Eh, sekarang tolong jelasin ke gue. Apa yang gak lo suka dari mas Dedi? Udah deh, lo gak perlu tau. Pokoknya gue gak setuju kan anda married dengan si berokoko itu lagi. Titik. Terus lo pengennya kan anda jadi perantua? Iya. Heran gue sama lo. Lo udah gede tapi pikiran lo kayak anak kecil. Diam lo! Berisik lo kayak cewek lo. Hah? Gue gak bakal diam kalau lo belum ngomong. Kenapa lo mencinti sama mas Dedi? Kalau gue bilang gak suka, ya gak suka dong. Udah, sana pergi. Gue mau kerja. Kak! Kan anda dari mana aja, Kak? Kok malam banget sih pulangnya, Kak? Kak? Lo lihat, Kak! Lo lihat! Mungkin kan anda udah mendengar semua pertengaran kita! Awas lo! Kalau terjadi apa-apa sama kan anda, lo hajar lo! Nah, begini kan kan anda gak tahu susunya gue buang apa gue minum. Lo berangkat kerja lo. Kok gak barengkan anda? Kan anda udah berangkat. Kata siapa? Kata gue! Dia udah gak ada kok. Kamarnya aja udah rapi. Masa sih? Gue bareng dulu. Halo selamat pagi, Kiki disini. Halo selamat pagi, Kiki. Ini mas Dedi. Nanda ada, Ki. Oh, Mas Dedi. Kak Nanda udah berangkat tuh, Mas. Kok? Tumben dia. Belum kelihatan. Oh, mungkin belum nyampe, Mas. Ini kebetulan kita mau meeting sebentar lagi. Itu biasanya Nanda itu 15 menit sebelum meeting, dia sudah hadir, Ki. Sebentar lagi, Mas. Mungkin ntar lagi nyampe, kok. Ya? Oke deh. Makasih, Ki ya. Ayo, Mas. Halo selamat siang. Tapi kalau misalnya Mas Dedi ketemu duluan, kabarin Kiki ya, Mas. Oke, oke, oke. Makasih, Ki ya. Halo, Mas Jesse. Kananda ada disitu gak, Kak? Gak ada. Kemana ya? Soalnya tadi di kantornya gak ada. Ya udah, ya udah. Ya makasih, Kak. Halo, An. Ini Kiki. An, sorry ya. Gue gak bisa ke bengkel. Enggak. Gue nemuin kakak gue. Iya, iya. Gue titip bengkel ya. Yuk. Ayah. Ayah. Ayah kenapa, ayah? Kenapa? Ayah. Sabar, ayah. Ayah kenapa? Tunggu sebentar ya. Ya, ayah ya. Ibu panggilin Mel ya, ayah. Mel! 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 Kemenin ayahmu. Bambang bu. Kemenin ayahmu. Kemenin ayahmu. Mel! Mel! Mbak. Kamu. Ayah. Ayah. Ayah, ayah. Tunggu. Ayah. 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 Mas, gimana? Udah ada kabarnya? Kamu tau nggak tempat-tempat yang biasanya ada datangin? Saya udah berusaha menghubungi teman-temannya Kak Nanda, Mas. Tapi nggak ada seorang pun yang tahu di mana keberadaan Kak Nanda. Apa yang lu disini, ha? Kenapa sih, yuk? Jangan-jangan berantem-antem. Eh, jangan cari muka lu, mau gue ajak sekalian lu. Apa-apaan sih lu? Ha? Lu tuh cuma bisa menghakimin orang dan cari masalah. Pantes lu diajar sama Indik Sabi Bonyok. Apa maksud lu? Jangan mentang-mentang lu pandai berantem terus mau mencari-cari gue! Gara-gara lu, kan ada pergi nggak tahu ke mana. Gue akan dibilang sama lu. Kalau terjadi sesuatu sama kakak, maka lu akan terima akibatnya. Gue nggak peduli. Biarpun lu abang gue sekalipun. Kenapa gue yang harus dilain? Kenapa bekasin perokoko ini? Kurang aja. Oke, colok, colok, colok. Kamu pokok dia sampai pingsan, Bun. Ini tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, lebih baik kita sama-sama berpikir dengan kepala dingin. Dan kita sama-sama cari. Di mana Anda berada sekarang? Ternyata Mawar yang memaksa Nita untuk berbohong kepada kita. Nita bilang Mawar akan dipecat kalau dia tidak hadir di pesta itu. Masa sih Nita tega membohongi kita, Mel? Masa dia tega sih sama kita? Dia kan sebenarnya bisa cerita sama kita kalau rencana Mawar itu seperti itu. Bu, Nita itu kan temannya Mawar. Jadi dia akan belain Mawar daripada kita. Lagian kita nggak bisa dong nyalain Nita. Orang Mawar yang bohong sama kita. Tapi Mbak, masa sih ada pesta sampai semalaman gitu? Emangnya ada apa tempat hiburan yang buka 24 jam? Mbak, jangan-jangan Mawar kecelakaan lagi. Kalau nggak Mawar diculik. Eh Li, diem lu. Ngomongin jangan macam-macam. Udah jangan nangis terus. Udah, udah, udah. Lebih baik Ibu sama Lili istirahat aja deh. Ya, biar Bimo sama Mel yang nungguin Mawar. Ayo udah tidur kan Bu? Mbak, gimana kalau sekarang kita telepon ke kantornya Mbak Mawar? Masih pagi, Mo. Pasti belum ada orang di kantornya. Nanti kamu telepon lagi aja setengah jam. Kamu tanyain tuh dimana pestanya. Mbak, Bimo kan bisa cari tau dimana rumahnya si Henry. Udah, menein kita ke rumahnya Henry. Kita cari tau dimana Mbak Mawar. Eh, sebentar lagi ayah bangun. Lebih baik kamu kasih tau Lili. Supaya ayah nggak tau masalah ini. Bu. Tipe baik Ibu istirahat aja. Nanti Ibu sakit. Nanti kalau Ibu sakit, kita akan semakin bingung. Kita bingung ngurus ayah, ngurus Ibu. Nanti kalau Mawar pulang, Ibu dibangunin ya. Ibu nggak mungkin bisa tidur Mel. Ibu kepikiran adikmu. Ibu. Ibu, Ibu kan belum tidur semalaman. Kalau Ibu sakit gimana? Ya udah lah, Mo. Nggak apa-apa kalau Ibu masih mau nungguin Mawar. Mbak Mel pergi dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa, kamu telepon Mbak Mel di sekolah ya. Terus bilangin sama Mbo. Suruh bikinin Ibu telur setengah mateng. Selamat pagi, Ibu. Agi enak sugang. Ibu. Mel berangkat dulu ya. Maaf, Tuhan. Apa sarapannya mau dibawaan ke kamar? Nggak usah, saya mau tidur. Jangan ganggu lagi ya. Baik, Tuan. Tentunya tolong itu, Tuan. Akhirnya saya dapat kontrak itu. Henry Prokoso memang hebat. Henry Prokoso sangat hebat! Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Prokoso Entertainment. Betul sekali, Pak. Ada yang bisa dibantu? Oh, bisa bicaraan Ibu Mawar. Maaf, Ibu Mawarnya belum datang, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Mbak. Gimana, Mu? Gimana? Nggak jelas, Bu. Sejak kapan kakakmu pergi? Kemarin pagi, Om. Tadinya saya pikir ke kantor. Tapi kok sampai sekarang belum pulang, ya? Orang hilang itu memang harus dilaporkan. Setelah 1x24 jam, kalau dia tidak akan balik. Seharusnya kamu sudah bisa lapor sama Om tadi malam. Iya sih, Om. Tapi saya masih berharap kan Nanda pulang tadi malam. Makanya saya terus menunggunya. Lagian saya pikir kan Nanda nggak mungkin pergi begitu saja atau melakukan hal-hal semacam itu, Om. Om kira persoalan ini memang agak komplikator. Nanda itu kan wanita yang sudah dewasa. Yang sudah bisa berbuat apa saja sekendah hatinya. Siapa tahu, dia pergi hanya beberapa saat tanpa sempat memberitahu kalian. Lantas, gimana dong komisaris masa? Kiki suruh diem aja sih. Sementara kan Nandanya aja udah nggak tahu ada di mana. Iya nih, Om. Saya bingung. Semua tempat yang kira-kira kan Nanda datengin udah saya cek semua ke sana. Tapi hasilnya nihil, Om. Teman dekatnya kan Nanda Mas Deddy juga nggak tahu di mana keberadaan kan Nanda. Baiklah. Akan Om melaporkan masalah ini ke kantor. Supaya segera ditindaklanjuti untuk menemukan kakakmu. Begitu dong, Pak Misaris. Makasih, Om. Ayo, kik. Minum. Saya Nancy, rekan kerja Mawar. Oh iya. Saya melatih kakaknya Mawar. Dan ini Sugeng. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Saya datang kesini mau cari Mira. Mira? Mira tidak bekerja di sini. Dia temannya Pak Henry. Bukannya dia kerja di sini sebagai PR? Bukan. Mel. Kamu nggak apa-apa kan, Mel? Ada apa, Mbak? Nggak. Nggak ada apa-apa. Kalau boleh kami tahu posisi Pak Henry sekarang kemana? Kebetulan sekarang Pak Henry juga ikut ke pesta itu. Ya udah, Mbak. Kalau gitu kami permisi dulu. Maaf, Nancy. Kalau suatu saat kami butuh informasi dari kamu, apa kamu bisa bersedia membantu kami? Bisa, Mbak. Saya akan membantu sebisa saya. Terima kasih permisi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mbak. Halo? Halo, Oke. Ini Mas Dadi nih. Gimana? Ada perkembangan baru nggak? Aduh, belum ketemu, Mas. Aku baru dari rumah Kak Jesse, tapi Kak Jesse nggak tahu keberadaan Kak Nanda. Aku sudah ngecek rumah om-om dan tante kami, tapi Kak Nanda nggak ada di sana, Mas. Ya, ya. Tapi aku sudah lapar polisi, Ki. Aku juga sudah menceritakan ini ke papanya temanku, Mas. Kebetulan beliau adalah seorang komisaris polisi, tapi sampai sekarang aku belum dapat kabarnya, Mas. Sudahlah. Nanti kalau ada perkembangan baru, kita kontek-kontekan lagi, Ki, ya. Oke deh, Mas. Makasih ya, Mas. Sama-sama, Ki. Udah. Sama-sama. Yang penting sekarang, kita harus menjaga jangan sampai ayah tahu masalah ini. Bim, ayah udah tahu belum ya? Bim merasa sekarang ayah belum tahu, Mas. Tapi Bimu khawatir kalau ayah curiga sama kasar pusuk kita sekarang. Perbuatan Mawar sudah terlalu jauh. Ibu bingung menghadapinya. Ibu nggak tahu lagi harus berbuat apa sama dia. Bu, Ibu harus tegas sama Mawar. Karena Mawar bukan anak kecil lagi, Bu. Dia kasih tahu aja dia nggak mau dengar. Jadi Ibu harus bisa tegas sama dia. Maksud kamu itu tegas yang gimana sih, Mel? Mungkin dia harus keluar dari rumah ini. Ayah. 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 Ayah kan mustinya istirahat. Doktor bilang ayah belum boleh bangun. Ayah tidak bisa istirahat kalau memikirkan kegagalan ayah dalam mendidik anak. Siapa bilang ayah gagal? Ayah adalah seorang ayah yang baik. Sikap Mawar bukan karena ayah, tapi karena pergawalan Mawar sendiri ya. Ayah tidak sehebat yang kau pikir, Melati. Perasaan ayah hancur karena salah satu dari anak ayah telah menginjak-injak harga diri ayah dengan tidak menghargai ayah sebagai kepala keluarga. Ya, ayah nggak boleh ngomong seperti itu. Ayah tetap hebat di mata kami ya. Ayah sudah berjuang menyolahkan kami, mendidik kami, sehingga kami jadi seperti ini ya. Barangkali ini yang terbaik buat Mawar. Dengan tidak lagi menjadi anggota keluarga kita. Ayah, ayah jangan ngomong sembarangan kayak gitu ayah. Ayah jangan ngomong sembarangan begitu, kau lagi marah. Apapun Mawar itu anak kita ayah, anak kita. Dia lahir dari rahimku ayah. Oh, jadi karena kamu yang melahirkan, kamu bersedia diinjak-injak dan tidak dihargai oleh dia, begitu? Ayah. Mel, jangan diam aja Mel, ngomong Mel. Jangan biarkan Mawar keluar dari rumah ini. Jangan biarkan Mawar keluar dari rumah ini. Ayah jangan berbicara lah, bicara. Pak, tidak ada yang bisa merobak keputusan ayah. Pak, Pak. Ya. Eh Pak, perlu istirahat rumahnya Bapak. Keluar dari rumah ini, Pertama. Kira? Kira-kira. 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 Kak Nanda kemana aja sih? Kiki pusing nyari kesana kemari Susteng, gak boleh nangis Nanti kakak bilangin Tina baru tahu kamu Kak Nanda Kak Nanda Maaf deh Foh ya kak Tidak ada yang perlu dimaafkan Foh Kak, kakak belum menjawab pertanyaan Kiki Kakak ada di mana sih kak? Tiba-tiba aja kakak merasa kangen Sekali sama mama dan papa Makanya kakak pergi ke makam Nginep di rumah Poh Ioh Selama dua hari kak? Iya kakak juga ikut ngebantuin Poh Ioh Ngeberesin makam almarhum Kakak juga berdoa disana Sampai akhirnya kakak sadar bahwa Kalian berdua adalah Hal yang paling terpenting dalam hidup kakak Tanpa kalian hidup kakak tidak ada artinya Kok Kiki gak kepikiran ya Nyari kakak di tempat Poh Ioh Habis makam papa sama mama kan Sering kita datengin Jadi Kiki gak kepikir nyari kakak disana Yaudah yang penting sekarang Kalian makan, kakak udah siapin Kamu nitrika dulu ya Meres Kiki kamu gak makan? Emang gak lapar? Kiki mau nelfon pak Patina sama mas daddy dulu kak Habis kepergian kakak Menghebohkan satu kampung sih Iya tuh kak Yaudah-yaudah Lu sih gede ambo kayak anak kecil Eh! Gua kan gak minta maaf Kiki jangan mulai lagi Iya kak Apa lu ah? Gak apa itu juga ya pak ya Gua juga ya Mbak, Mbak Kira-kira mbak Mawar kemana ya? Apa gak ada kemungkinan kalau mbak Mawar tuh diculik? Eh, mbak, mbak Apa perbuatan mbak Mawar itu bener-bener salah? Ya salah dong Li Eh, kalau kamu tuh merasa punya orang tua Punya keluarga Ya kamu harus mengikuti peraturan mereka Jangan sekali-sekali menganggap bahwa mereka tuh gak ada Karena apa? Karena itu sangat kurang ajar Loh-oh, mbak Mbak Mawar itu kan pergi untuk kepentingan kantor Udah gitu kan bisa ningkatin karirnya mbak Mawar Li Kamu masih perlu waktu dan banyak umur Untuk bisa mengerti semua ini Siapa bilang? Mbak, aku tuh bukan anak kecil lagi Oh, bagus kalau kamu udah merasa dewasa Berarti kamu tau kan Mana hal yang baik dan mana hal yang buruk Kamu gak usah ngomongin ini lagi Karena apa? Karena ini bisa membuat ayah dan ibu sakit Faham? Satu lagi Kamu jangan ngikutin gayanya Mawar Mas-mas Bisa banyak istirahat Kalau tidak kaki anda bisa bengkak Oke Halo Masih inget sama aku gak? Aku orang asing yang kamu gak mau ajak ngomong Iya Terus kenapa? Gak apa-apa Kita udah ketemu dua kali sekarang Aku gak rasa Mungkin ini takdir buat kita deket Lagi buka aku kan klien disini Aku berhak mendapatkan sedikit simpati dari kamu Ya gak sih? Eh Yang kamu butuhin itu istirahat Bukan simpati Tau Ya halo Bisa bicara dengan Mawar? Oh Non Mawarnya belum pulang tuh Belum pulang dari kantor? Bukan Itu loh Dari pesta kemarin itu Sampai sekarang non Mawar belum pulang Ibu sama bapak juga sudah marah-marah Hah Pokoknya kita serumah sudah pusing Mikirin non Mawar Biasi non Mawar Terima kasih ya mbok Kemana ya dia? Nomor yang anda tuju sedang tidak aktif Atau berada di luar jangkauan Cobalah beberapa saat lagi Penal beri... Bena mawar? Oh Aku kira Mawar tadi Kemana ya garis itu? Siang ini belum masuk-masuk Bukannya kamu sendiri yang menyuruh dia tidak masuk hari ini Oh Shit Kok aku bisa lupa ya? Mungkin karena aku terlalu senang Dan pengen menjumpainya Kamu tidak senang Tapi rindu Henry Pak Koso tidak pernah sengsara karena rindu sama wanita Saya cuma gembira karena kita telah mendapatkan kontrak yang ku sangat nambakan Om bisa bayangkan gak Berapa keuntungan yang kita dapat dari kontrak itu? Ya Oleh karena itu kamu harus berterima kasih kepada Mawar Karena dia wanita yang hebat Dan tidak mungkin ada doanya Henry adalah orang yang sangat royal dan sosial dengan wanita Masa om lupa itu sih? Apalagi wanita seperti Mawar Ki Tadi ada orang yang nyebelin banget deh di fitness center Mungkin dia ngerasa dirinya tuh cakep kali ya Cakep apaan? Iya hebat Tapi aku gak tertarik tuh Hebat apanya sih? Bodo Aku gak mau ngomong kalau kamu gak mau keluar dari situ Iya iya tuan putri Iya tuan putri Aku tuh kayak ngomong sama tembok aja Oh ngambek sih Ya Aku minta maaf ya Aku membawa kamu nih kemari Karena aku kira kan Aan gak masuk Jadi kita bisa ngobrol bebas disini gitu loh Ngobrol bebas dari Hongkong Kamunya aja deh tadi ngerjain mobil terus Lama-lama aku cemburu juga nih sama benda kuno kayak gini Iya deh Kasih aku waktu 5 menit Please Nyelesain mobil ya Silahkan Belum lagi nanti ada pelanggan kamu yang dateng Belum lagi yang lainnya Belum lagi yang lainnya Coba apa yang lebih baik daripada pelanggan yang berdatangan Udah 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 Ampun ampun udah 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 kok jahat sih Biar ya Eh tampangnya gimana sih Seumuran gak dengan aku Dia lebih tua dari kamu Kayaknya dia anak manja Dan keliatannya dia orang kaya Kamu harus jaga jarak sama dia Eh Jangan khawatir Aku udah kasih dia peringatan Kalau aku gak akan temenan sama dia Senang aja Kalau seperti itu kamu mirip sama papa kamu Ya iyalah Aku kan keturunannya pak tua itu Apa pak tua ngomong ya Kalau tahu dia pacaran sama tukang bengkel Kamu kan gak selamanya jadi tukang bengkel kan Iya sih Mudah-mudahan ya Kamu mau sukses kan Ya aku sih udah bahagia dengan kehidupanku jadi tukang bengkel Tapi aku tahu Papamu bakal gak setuju Kalau anaknya menikah dengan seorang tukang bengkel seperti aku Ki Kamu kan tahu Papa itu orangnya gak peduli sama uang dan jabatan Jadi kamu gak perlu khawatir Bagaimanapun orang tua Pasti ingin anaknya hidup dengan seorang yang mapan Ki Aku juga punya penghasilan Kita pasti bisa ngaturnya Lagian kan Kita masih punya beberapa tahun lagi Sebelum berumah tangga Ya mudah-mudahan aja papa kamu tahu Kalau hubungan kita ini bukan sekedar teman Ya Ya iyalah Papa pasti tahu Kamu pikir papa aku bodoh apa? Ki Asal kamu tahu ya Kamu sama papa itu sangat mirip Sama-sama keras kepala Sama-sama bangga akan dirinya Makanya aku yakin banget Kalau papa pasti setuju sama kamu Aduh aku tersanjung banget Sekarang aku boleh kerja lagi gak? Yaudah cepetan Oke deh Cepetan Terima kasih Tuhan Pumperi Jadi benar kamu gak pengen pulang? Nanti aja deh mas Aku gak mau pulang kalau pikiranku kusut lagi Mel Mulai sekarang kamu harus belajar Untuk tidak memperdulikan urusan orang lain Mel Meskipun itu saudaraku sendiri mas Siapapun Itu yang aku gak bisa mas Aku ini kan anak yang tertua Siapa lagi yang bisa mengayomi mereka kalau bukan aku Aku gak menyuruh kamu cuek Mel Tapi Jangan terlalu dalem Kamu kan masih banyak urusan yang kamu sendiri harus tanganin Aku terlalu mencintai mereka mas Aku harap mas mengerti Hancurnya perasaan ayah dan ibu Itu sama saja menghancurkan perasaanku mas Yang sabar ya Mel ya Kita akan tahu semua setelah mahar pulang Tapi ayah gak membiarkan dia pulang mas Dan itu yang menjadi persoalan baru lagi buatku Kamu menyuruh mahar hari ini tidak masukkan? Betul Dan kamu tahu dia ada di mana? Di rumahnya dong pasti Dia tidak ada di rumah Orang rumah bilang dia belum pulang dari pesta Mira tadi siang menghubungi rumahnya HPnya dihubungi juga tidak aktif Apa ini ada hubungannya dengan Ahmad? Dia tidak pulang dengan kamu kan? Ahmad minta izin sama aku untuk antar mahar pulang Demi bisnis aku mengizinkannya Lalu dia menghianati kamu Mahar akan menerima ganjaran atas itu Buatannya Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe Dan klik tanda lonceng di bagian kanan Terima kasih telah menonton!